Naga beracun jilid 8. Tian Ki tersenyum. Senang hatinya kalau anak itu bersikap manis kepadanya dan tidak krewal. Dia menganggap Ku Yeng bukan hanya sebagai putri suhunya, atau adik seperguruan, akan tetapi bahkan seperti adik kandung sendiri. Ku Yeng sumoiku yang manis. Katakan, di dunia ini siapa yang paling kasa yang tanyanya, pertanyaan yang seringkali dia ajukan karena jawabannya amat menyenangkan hatinya. Ku Yeng memegang tangan Tian Ki dan tertawa manja. Su Heng nakal, sudah beberapa kali ku katakan, sudah tahu, masih terus bertanya, biar hatiku merasa yakin bahwa pengakuanmu ini sejujurnya dan sebenarnya, sumoy, yang paling ku sayang adalah engkau. Su Heng Coat Tian Ki, Tian Ki menunduk dan mencium rambut kepala sumoynya. Sesudah aku, lalu siapa yang paling kasa yang sesudah engkau, aku sayang kepada ibu. Eh, ibumu kau maksudkan ibumu, Bidi Simlanci. Kalau engkau menyebut ibu, kenapa aku harus menyebut Bidi? Aku ingin menyebutnya ibu seperti engkau, kenapa tidak? Engkau boleh menyebutnya ibu TNTU saja, sumoy. Kalau aku menyebut ibu kepada ibumu, engkau pun harus menyebut tayah kepada ayahku, Tian Ki menatap wajah anak perempuan itu dengan kaget. Ah, jangan begitu, sumoy. Bagaimana aku berani menyebut suhu dengan sebutan ayah aku akan bilang kepada ayah. Kalau engkau tidak mau menyebut tayah kepada ayahku, aku pun tidak mau menyebut ibu kepada ibumu, tentu saja aku mau, akan tetapi aku tidak berani. Ayahmu akan marah, tidak. Aku yang akan bilang kepadanya Lanci yang mengintai, menjadi merah sekali mukanya. Kenapa ada peristiwa terjadi berturut-turut secara begitu kebetulan? Pangeran Cian Buong melamarnya untuk menjadi istrinya, dan sekarang ia melihat dan mendengar percakapan antara Tian Ki dan Kui Eng yang seolah-olah ingin menjadi saudara dan saling mengakui ibu dan ayah masing-masing sebagai orang tua sendiri. Dia lalu muncul dan menghampiri kedua orang anak itu. Ibu Tian Ki berseru girang, akan tetapi Kui Eng gam saja. Padahal biasanya setiap kali bertemu Lanci ia berlari dan minta dipondong dengan manja. Sekarang ia berdiri saja memandang dengan sikap ragu. Tian Ki teringat. Ibu, adik Kui Eng ingin menyebutmu ibu. Bolehkah Lanci menghampiri Kui Eng dan berjongkok? Tentu saja boleh, memang aku selalu menganggapnya sebagai anakku sendiri. Mendengar ini, wajah Kui Eng merekah gembira dan ia pun merangkul leher Lanci dan mulutnya memanggil-manggil seperti orang yang merasa amat rindu. Ibu, 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 basah kedua metel Lanci. Dalam rangkulan dan dalam suara panggilan itu ia dapat merasakan benar betapa anak ini amat kehilangan ibu kandungnya. Dan semua kerinduan, semua kasih sayang anak itu kini ditumpahkan kepadanya karena tidak ada lagi penampungnya. Ibu, adik Kui Eng bilang bahwa yang paling disayangnya pertama adalah aku, dan kedua ibu, iha, jangan begitu, anakku, Lanci memondong dan menciumi Kui Eng. Orang pertama yang kak sayang seharusnya ayahmu, tidak, ayah nomor tiga. Karena ayah jarang mengajakku bermain-main, pada saat itu, terdengar suara orang tertawa. Hahaha, menjadi orang ketiga pun sudah untung. Masih untung mendapat kasih sayang. Anakku munculah Tian Bu Ong yang sudah mandi dan berganti pakaian baru. Melihat ayahnya begitu gembira tidak seperti biasanya, Kui Eng merosot dari pondungan Lanci dan lari kepada ayahnya yang menyambutnya dan mengangkat lalu memondongnya. Ayah, aku ingin Su Heng Tian Ki menyebut ayah padamu. Ayah harus mau sepasang neto bekas pangeran itu terbelalak, lalu memandang kepada Tian Ki dan kepada Lanci, kemudian dia tertawa lagi. Hahaha, tentu saja aku mau, dan aku menyebut ibu kepada bibi Lanci. Bolehkah, ayah ehaha? Siapa yang mengajarimu ini Tian Bu Ong bertanya, pura-pura mengerutkan alisnya dan memandang kepada Lanci. Wanita ini balas memandang dengan wajah berubah merah. Tidak ada yang mengajarinya, katanya lirih. Ini kehendaku sendiri, ayah, anak ini lalu turun dari pondungan ayahnya, menghampiri Tian Ki, memegang tangan Tian Ki dan menariknya menghampiri ayahnya. Su Heng, ayah sudah memberi izin engkau menyebutnya ayah dengan sikap takut-takut, Tian Ki lalu menjatuhkan diri berlutut di depan gurunya. Kalau biasanya dia memberi hormat sambil menyebut suhu, kini dah menyebut ayah. Tian Bu Ong mengangguk-angguk dan dia mengangkat muka. Kembali dia bertemu pandang dengan Lanci. Tian Ki, engkau kesinilah kata Lanci, suaranya agak gemetar. Ia adalah seorang wanita perkasa, bahkan dulu sebelum menjadi istri Choa Xiangli, sebagai putri Bantok Moli, ia tidak pernah mengenal artinya sopan santun. Kini, timbul kegagahannya kembali dan ia menganggap bahwa tidak perlu bersembunyi di balik peraturan yang berpalsu-palsu. Lebih baik berterus terang menyelesaikan permasalahan sekarang juga. Tian Ki bangkit dan menghampiri ibunya, sedangkan Tian Bu Ong memondong pergi puterinya. Tian Ki, biarpun engkau baru berusia enam tahun akan tetapi aku tidak menganggap engkau anak kecil lagi. Engkau sudah pandai mengambil kesimpulan dan keputusan, maka aku akan berterus terang kepadamu dan kuminta engkau memberi jawaban sekarang juga. Tian Ki, gurumu telah melamarku untuk menjadi istrinya. Nah, bagaimana pendapatmu Tian Bu Ong memandang kagum? Bukan main wanita itu. Dan luar biasa pula puteranya. Dia memondong puterinya dan memandang dengan penuh perhatian dan hatinya pun tegang menanti jawaban Tian Ki, anak ajaib itu. Tian Ki tidak kaget mendengar pertanyaan ibunya. Dia mengangkat muka, memandang wajah ibunya, lalu menoleh dan memandang wajah gurunya, dan dia pun memandang ibunya lagi. Ibu. Itu adalah urusan ibu dan suhau, eh ayah, maka hanya ayah dan ibu saja yang berhak memutuskan. Adapun aku, aku hanya menyerahkan keputusannya kepada ibu saja, aku tidak berani dan tidak mau mencampuri urusan pribadi ibu. Sungguh luar biasa jawaban itu, pikir Tian Bu Ong. Seolah bukan keluar dari mulut seorang anak berusia enam tahun, melainkan keluar dari mulut orang dewasa yang berpandangan luas. Akan tetapi hatiku tidak akan tenteram sebelum merasa yakin bahwa engkau tidak merasa keberatan dan menyetujuinya, tentu saja aku tidak keberatan ibu. Dan kalau hal itu membahagiakan hati ibu, tentu saja aku setuju sepenuhnya. Kedua pipi Lan Chi kembali menjadi merah sekali dan untuk mengatasi perasaan malu, ia berkata, kalau begitu, kau beri hormat lagi kepada ayahmu itu Tian Qi, anak itu menurut. Dia menghampiri dulunya dan menjatuhkan diri berlutut, ayah saat itu, Tian Bu Ong memandang ke arah Lan Chi. Wanita itu pun sedang memandangnya, ketika dua pasang net bertemu pandang, Lan Chi mengangguk. Itu sudah cukup sebagai jawaban bahwa ia mau menerima lamaran bekas pangeran itu. Tian Bu Ong tertawa bergelak. Hahaha, terima kasih, Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku hidup kembali, hahaha aku hidup kembali dan tiba. Tiba ada melemparkan tubuh Kui Eng ke udara, lalu tangan kanannya menyambar tubuh Tian Qi yang juga dilontarkan ke atas. Ketika tubuh Kui Eng melayang turun, disambutnya dengan tangan kiri dan dilontarkannya lagi ke atas, lebih tinggi daripada tadi. Demikian pula ketika tubuh Tian Qi meluncur turun, tubuh itu ditangkapnya dan dilontarkannya kembali ke atas. Dua anak itu dibuat mainan seperti dua butir bola saja, makin lama semakin tinggi. Setelah tadi mengangguk memberi tanda setuju dan menerima lamaran Tian Bu Ong, Sim Lan Chi memejamkan kedua matanya dan berbisik dalam hatinya. Coa Xiang Li, maafkan aku. Aku cinta padamu, akan tetapi Engka sudah tidak ada, dan aku kagum dan cinta kepadanya. Maafkan aku kalau aku menyerahkan diriku kepada pria lain untuk menjadi istrinya, akan tetapi jeritan Kui Eng membuat Lan Chi membuka matanya kembali. Ia melihat betapa anak perempuan itu mulai merasa ngeri karena tubuhnya dilontarkan semakin tinggi oleh ayahnya. Tian Qi diam saja bahkan diam-diam anak ini memperhatikan kere gurunya melontar tubuhnya. Sim Lan Chi meloncat. Tubuhnya melayang ke atas, menyambar tubuh Kui Eng yang dipondongnya dan ia pun melayang turun kembali sambil memondong tubuh Kui Eng. Menghadapi Tian Bu Ong dan menegur, Kui Eng sudah menjerit ketakutan, mengapa masih dilanjutkan? Juga, apakah kau ingin agar anak kita ini kelak menjadi orang penakut? Tian Bu Ong sudah menangkap kembali tubuh Tian Qi dan dilepaskannya anak itu. Dia memandang kepada Lan Chi sambil Ter senyum lebar dan menggeleng kepalanya, Ya Tuhan, Engka sudah mulai berani melarang aku, ya tentu saja, jawab Lan Chi. Sebagai ibu aku pun berhak mendidik dan melindungi anak kita mereka saling pandang, dan Tian Bu Ong ter tawa bergelak, nampak berbahagia kali dan Lan Chi terpaksa juga tersenyum dan mengerling penuh teguran. Melalui pandang mati saja mereka sudah dapat menangkap dan merasakan isi hati masing-masing dan hal seperti ini hanya dapat terjadi apabila dua hati telah saling kontak. Demikianlah, dua bulan kemudian, setelah lewat setahun kematian Choa Xiang Li dan istri Tian Bu Ong, mereka melangsungkan pernikahan yang sederhana, tidak dihadiri para bangsawan seperti layaknya seorang pangeran menikah. Juga tidak dihadiri orang-orang Kang Ong seperti layaknya seorang tokoh Kang Ong seperti Sim Lan Chi menikah, melainkan hanya dihadiri penduduk lusun yang tinggal di sekitar pegunungan itu. Sederhana namun amat meriah, dimeriahkan oleh kegembiraan Tian Ki dan Kui Eng, dan dihias senyum dan kerling matap penuh kasih sayang antara Sim Lan Chi dan Tian Bu Ong. Dan sejak hari itu, Tian Bu Ong semakin rajin menggembeleng Tian Ki dan Kui Eng. Dia tidak lagi memikirkan tentang kerajaan, akan tetapi dia ingin agar anak tiri dan anak kandungnya menjadi jago-jago paling tangguh di dunia perselatan sehingga namanya akan terangkat. Di samping itu, dia menemukan kemesraan dan kebahagiaan di samping istrinya yang ternyata amat mencintainya. Di lain pihak, Lan Chi juga merasakan kebahagiaan yang mendalam. Suaminya yang sekarang jauh bedanya dengan suami pertamanya. Suaminya yang sekarang adalah seorang yang jantan, yang matang dalam pengalaman. Sehingga di samping sebagai suami yang mencinta, juga dari suaminya ini ia menerima bimbingan. Sehingga kadangnya menganggap suaminya ini juga gurunya yang amat pandai dalam segala hal. Ilmu silat yang dikuasai nyonya muda ini meningkat dengan cepatnya. Perahu kecil itu meluncur dengan cepatnya di sepanjang tepi sungai Wong Ho dan berhenti di luar dusun Hang Chun. Gadis yang naik perahu seorang diri ini dapat mendayung dan mengendalikan perahu dengan gerakan tangkas, tanda bahwa ia sudah terbiasa mengemudikan perahu. Setelah perahu itu menepi di pantai, ia pun melangkah keluar dan menarik perahu itu ke darat. Keria menarik tali perahu dan berhasil membuat perahu itu naik, padahal pantai itu tidak terlalu landai, membuktikan bahwa biarpun ia seorang wanita muda yang cantik dan nampak lembut, ternyata ia miliki tenaga yang kuat. Wanita itu masih muda, usianya sekitar 21 tahun lebih, berwajah bulat dan berkulit putih kemarahan. Hidungnya mancung dan matanya tajam. Wajah yang cantik dan manis. Di punggungnya menempel dua batang pedang bersilang, dan di atas pedang itu terdapat buntalan kain sutera kuning. Dandanannya juga sederhana dan ringkas, semua ini menunjukkan bahwa ia seorang wanita Kang Ho yang suka melakukan perjalanan seorang diri dan mengandalkan ilmu kepandayan silat untuk melindung dirinya sendiri. Biarpun usianya paling banyak baru 22 tahun, akan tetapi wanita itu bukan gadis lagi, melainkan seorang janda. Ia adalah kuabilan, yang baru saja ditinggal mati suaminya yang juga menjadi gurunya, yaitu Sintiau Liu Bokhi, si Raja Wali Sakti. Biarpun suaminya itu jauh lebih tua darinya, ketika ia menjadi istri Liu Bokhi, suaminya yang juga gurunya itu sudah berusia 65 tahun dan ia sendiri baru 19 tahun, namun kuabilan amat mencinta suaminya. Baginya, suaminya merupakan orang terbaik di dunia ini. Dahulunya ia adalah murid si Raja Wali Sakti, dan bahkan oleh ha gurunya itu ia decalonkan jadi istri murid gurunya yang pertama, yaitu si Han Beng yang kini dijuluki Wong Ho Sin Leong, Naga Sakti Sungai Kuning. Akan tetapi si Han Beng memilih wanita lain dan menikah dengan wanita lain itu. Hal itu membuat gurunya marah, dan seolah hendak menebus kesalahan ini, melihat betapa bilan hancur hatinya dan patah semangat, Liu Bokhi lalu mengambil murid itu sebagai istrinya. Dia sendiri sudah menduda sejak puluhan tahun, dan bilan menerima pinangan gurunya, bukan karena terpaksa, melainkan karena ia merasa kagum, kasihan dan juga mencinta suhunya sebagai satu-satunya orang di dunia ini yang mengayanginya. Tentu saja hal ini didorong pula oleh kepatahan hatinya karena si Han Beng mengingkari janji dan menikah dengan gadis lain. Sin Tiao Liu Bokhi merasa marah dan sakit hati bukan main karena si Han Beng tidak memenuhi pesannya itu. Biarpun dia sudah menjadi suami bilan namun hatinya masih tetap ter tusuk dan batinnya terhimpit kemarahan terhadap si Han Beng. Dia menjadi sakit-sakitkan dan akhirnya, dalam rangkulan bilan, dia menghembuskan napas terakhir sambil menyebut nama si Han Beng dengan penuh kemarahan dan penyesalan. Setelah suaminya yang juga gurunya meninggal dunia, perasaan hati kewabilan dipenuhi dendam terhadap si Han Beng. Pria itu yang membuat hidupnya menderita. Kalau si Han Beng tidak mengingkari janjinya dan menikah dengannya, Tentu Liu Bokhi tidak mati, demikian pikirnya. Dan ia pun tidak harus mengalami derita batin seperti ini, hidup sebatang kara ditinggal orang yang paling dicintanya. Mula-mula ia menderita patah hati karena calon suaminya itu menikah dengan wanita lain. Kemudian ia menderita kehancuran hati karena guru dan juga suaminya meninggal dunia. Dan semua deritanya ini karena ulah si Han Beng. Ketika ia mendarat di tepi sungai kuning, di luar dusun Hang Cun, Bilan merasa hatinya tegang juga. Setelah lama ragu-ragu dan lama pula mencari-cari, akhirnya tiba juga ia di kampung tempat tinggal bekas tunangan yang kini dianggap sebagai musuh besarnya itu. Ketika La berjalan memasuki dusun, ia melihat seorang laki-laki setengah tua memanggul cangkul, agaknya hendak pergi ke wadang. Laki-laki itu memandang kepadanya dengan kagum dan heran, karena tidak biasa ada wanita kota yang cantik memasuki dusun yang aman tenteram itu. Bilan menghampirinya dan tersenyum ramah. Maaf, Paman. Dapatkah Paman menunjukkan di mana rumah keluarga si Han Beng pria itu terbelalat, heran bukan main melihat seorang wanita muda menyebut nama pendekar saktu itu begitu saja. Nona, maksudkan, rumah keluarga si Tai Hiap, pendekar besar si, yang berjuluk Huang Ho Sin Leong dengan gerang bilan mengangguk, akan tetapi juga hatinya bergebar. Ia tahu bahwa orang yang dicarinya adalah seorang pendekar yang berilmu tinggi, bahkan tingkat kepandainya, menurut mendiang suaminya, lebih tinggi daripada tingkat suaminya yang juga menjadi gurunya. Kalau mendiang suaminya saja kalah pandai, apalagi dia. Akan tetapi ia sudah bertekad untuk membunuh si Han Beng atau dibunuh olehnya. Benar, Paman. Di mana rumahnya, pria itu menunjuk ke kiri. Di ujung jalan ini, yang mempunyai taman di depan rumah dan kebon di kanan-kiri dan belakang. Cat pintu dan jendelanya hijau. Terima kasih, Paman. Bilan memutar tubuh dan cepat menyusuri jalan itu. Terbayang betapa ia akan bertemu dengan istri si Han Beng yang sudah ia ketahui bernama Bugio Acu dan yang memiliki ilmu kepandain tinggi pula. Hatinya terasa panas, entah karena iri atau cemburu. Akan tetapi ia sama sekali tidak takut. Memang ia sudah bertekad untuk mengadu nyawa. Untuk apa hidup lebih lama lagi kalau ia sudah tidak mempunyai apa-apa di dunia ini, bahkan tidak ada seorang pun yang mencintanya? Hidupnya tiada gunanya lagi, lebih baik menyusul suaminya yang sayang kepadanya. Tak lama kemudian wanita perkasa ini sudah menyelinap di balik pohon dan mengintai ke arah dua orang anak yang sedang berada di kebun samping. Seorang anak laki-laki berusia enam tahun sedang mengasuh seorang anak perempuan yang usianya baru dua tahun lebih. Anak laki-laki itu tampan dan bertubuh tinggi tegap. Sedangkan anak perempuan itu, yang masih kecil, kelihatan lincah mungil dan manis sekali. Anak laki-laki itu patut menjadi putra si Han Beng, pikir bilang sambil mengenang kembali wajah bekas tunangan yang kini dibencinya itu. Akan teh tapi tidak mungkin, bantahnya. Si Han Beng menikah dengan gadis lain belum ada empat tahun dan anak laki-laki itu sedikitnya berusia enam tahun. Kalau anak perempuan itu lebih pantas menjadi anak si Han Beng. Dua orang anak itu memang desyongki dan si Hang Lan. Seperti kita ketahui, si hongki berhasil tiba di tempat tinggal pendekar sakti si Han Beng dan diterima menjadi murid pendekar itu. Si hongki pandai membawa diri, pandai menyenangkan hati keluarga si, bahkan dengan sabar dia mengasuh si Hang Lan putri gurunya. Dia pun rajin bekerja, membersihkan rumah dan pekarangan dan melakukan segala macam pekerjaan membantu para pelayan sehingga para pelayan pun suka kepadanya. Melihat kegiatan pemuda cilik ini, timbul perasaan suka pula di hati si Han Beng dan dia pun mulai melatih si hongki dengan dasar-dasar ilmu silat. Pagi hari itu, setelah selesai menyapu pekarangan dan mengisi semua bak dengan air, si hongki sudah mengajak Hang Lan bermain-main di dalam kebun. Matahari sudah naik tinggi. Dia selalu diajar ilmu silat kalau matahari sudah mulai condong ke barat, setiap sore hari. Dari pagi sampai siang, dia bekerja, kalau tidak mengasuh Hang Lan, tentu membantu pekerjaan rumah atau ladang. Hang Lan juga suka sekali kepadanya, karena si hongki pandai menyenangkan hati anak itu. Saat itu, si hongki memberi mainan sempritan yang dia buat dari daun bambu muda. Hang Lan ikut meniup-niup sempritan sederhana itu dan kalau sempritan itu dapat ditiupnya sampai mengeluhkan bunyi, anak itu tertawa-tawa dan berteriak-teriak gembira. Suheng baik, suheng baik, berulang-ulang anak perempuan itu berseru. Engkau juga baik dan manis sekali, sumoy, tidak kerual, kata siangki. Dan dari percakapan antara dua orang anak itu, bilan dapat menduga bahwa anak laki-laki itu tentulah murid si hongkeng dan anak perempuan itu tentu anaknya. Tidak mungkin kalau hongkeng mempunyai seorang murid yang usianya baru dua tahun, dan melihat wajah anak perempuan yang manis dan mungil itu, tiba-tiba menyelinap suatu keinginan di hati bilan. Mengapa tidak? Kalau ia membalas dendam kepada si hongkeng, kiranya tidak mungkin ia akan mampu mengalahkan pendekar itu dan istrinya, dan akhirnya ia yang akan mati konyol. Walaupun ia sudah bertekad dan tidak takut mati, akan tetapi apa artinya kalau ia mati konyol? Hanya akan membuat si hongkeng dan istrinya menjadi semakin bebas dan senang saja, tidak lagi mengkhawatirkan pembalasan. Dan ia seorang yang akan menderita. Tidak, ia harus mengikuti pikiran yang menyelinap dalam benaknya tadi. Ia harus membuat si hongkeng dan istrinya menderita, setidaknya menderita batin. Akan tetapi, sebelum itu, ia ingin melihat bagaimana sikap bekas tunangan itu kalau mendengar tentang kematian suhunya atau suaminya, kuabilan bukanlah seorang wanita jahat, bahkan ia dahulu murid siau limpa yang berjiwa pendekar. Apalagi setelah menjadi murid dan istri Raja Wali Sakti Liu Boki, ia menjadi seorang wanita gagah. Kalau ia membenci hongkeng dan ingin membunuhnya, hal itu terdorong oleh sakit hati dan duka, bukan watak yang jahat. Maka, begitu melihat Hang Lan, anak yang manis dan lincah itu, seketika api dendam yang membuat ia ingin membunuh orang itu padam dengan sendirinya, bagaimana mungkin ia dapat membunuh orang tua anak kecil yang mungil itu? Bukankah kalau ia membunuh orang tuanya, anak itu akan menjadi terlantar dan menerita? Itulah sebabnya, maka pikiran lain menyelingap ke dalam benaknya yang sama sekali mengubah niat hatinya semula. Siongki tidak terkejut melihat munculnya seorang wanita cantik yang tidak dikenalnya dari balik pohon, melainkan heran dan dia memandang lengan sinar mata penuh pertanyaan. Bilang tersenyum manis. Anak yang baik, apakah engkau murid Wong Ho Sin Leong Si Han Deng? Dan anak perempuan yang mungil ini puterinya Siongki adalah seorang anak yang cerdik. Dia tidak mengenal siapa wanita ini, tidak tahu apakah ini sahabat ataukah musuh burunya. Oleh karena itu dia bersikap hati-hati walaupun sopan. Maafkan saya, Enci. Akan tetapi siapakah Enci? Aku adalah sahabat baik dari Si Han Beng, namaku Kuabilan. Benarkah dugaanku tadi bahwa engkau murid dan ini anaknya karena wanita itu mengaku sahabat kelurunya, dan telah memperkenalkan diri, Siongki merasa tidak enak kalau tidak memperkenalkan diri. Dia mengangguk dan berkata dengan hormat. Maaf kalau saya bersikap kurang hormat karena tidak tahu bahwa Enci adalah sahabat baik Su Hu. Memang benar saya Siongki adalah murid Su Hu dan semua si Hang Wan ini adalah puterinya. Pada saat itu, munculah si Han Beng dan Bu Gio Echu dari pintu samping rumah mereka. Mereka memang sedang mencari puteri mereka dan Siongki. Melihat seorang wanita muda yang cantik berada pula di kebun mereka, suami istri ini segera menghampiri dan memandang dengan heran. Siongki, siapakah Nona ini? Tanya Han Beng sambil memandang Bilan dengan penuh selidik. Sementara itu Bu Gio Echu juga sudah memondong puterinya dan ikut mengamati Bilan dengan heran. Sejak tadi Bilan memandang kepada suami istri itu dan jantungnya berdebar tegang, hatinya terasa panas. Si Han Beng masih nampak gagah perkasa seperti dahulu, bertubuh tinggi besar dan wajahnya membayangkan kejantanan, sedangkan Bu Gio Echu juga masih nampak cantik jelita dan lincah seperti yang pernah dilihatnya dahulu ketika Gio Echu bersama Han Beng datang berkunjung ke rumah gurunya, mendiang Liu Boki sebelum ia menjadi istri gurunya itu. Entah kenapa, setelah bertemu dengan mereka, ia tidak mampu mengeluarkan kata-kata dan hanya memandang dengan hati dipenuhi iri. Mereka demikian berbahagia. Menjadi suami istri dan sudah mempunyai seorang anak. Begitu berbahagia, sedangkan ia tanda seru. Han Beng segera menyadari bahwa sebagai tuan rumah dia harus menyambut orang asing sebagai tamunya dengan sikap hormat. Maka dia pun mengangkat dua tangan ke depan dada memberi hormat dan bertanya, siapakah nona dan ada keperluan apakah berkunjung ke rumah kami bilang tersenyum, senyum yang getir. Bahkan wajahnya pun tidak diingat lagi oleh laki-laki yang pernah ditunangkan dengannya itu. Dengan suara yang pahit ia pun berkata, lupa kepada adik seperguruan masih tidak mengapa, akan tetapi kalau sudah melupakan guru, itu sungguh keterlaluan. Nona, apa maksud ucapan nona itu? Han Beng bertanya, memandang tajam penuh selidik dan sikapnya serius. Juga Bu Gio Acu memandang tajam dan mulai bercuriga melihat sikap gadis cantik yang tidak dikenalnya itu. Su Heng, benar-benarkah Su Heng sudah lupa kepadaku, dan kepada suhu kita sekali ini suara Bilan mengandung getaran isak tertahan, karena ia merasa sangat berduka dan kecewa. Ah! Bukankah engkau kuah Bilan murid locian PWL Ubokki itu tiba-tiba Bu Gio Acu berseru? Bilan memandang kepada wanita yang tadinya dianggap telah merampas calon suaminya itu. Kiranya Enci Bu Gio Acu masih teringat kepadaku, Sumoy kuah Bilan. Ah, kiranya engkau kah ini? Kita dahulu hanya sempat bertemu sebentar saja, Sumoy, hingga aku lupa lagi kepadamu. Maafkan aku, Bilan mengerutkan alisnya. Perkenalan antara kita memang singkat, akan tetapi hubungan antara kita bukan tidak penting, Su Heng, airh, tentu saja. Kita saudara seperguruan, kata Hon Beng, belum ingat akan hubungan jodoh yang pernah dipesankan gurunya yang pertama itu. Bu Gio Acu ingat akan hal itu, maka ia pun cepat berkata, Adik wa Bilan tentu datang membawa kabar penting. Tidak pantas kalau kita menyambutnya di kebun begini. Mari, adik Bilan, kita bicara di dalam, ah, benar. Mari silakan, Sumoy. Kita bicara di dalam. Siongki, kau ajak lagi sumoyimu bermain-main di sini sebentar, kata Hon Beng dan Gio Acu lalu menyerahkan lagi hanglan kepada Siongki. Suami istri itu mempersilahkan tamunya memasuki rumah dan mereka lalu duduk di dalam ruangan tamu yang sederhana namun cukup luas. Sejenak mereka duduk berhadapan dan saling berpandangan. Sebetulnya, Bilan tidak terlalu menyesal bahwa ia tidak menjadi istri Hon Beng. Belum ada rasa cinta dalam hatinya terhadap pria ini, dahulu pun yang ada hanya kekaguman. Cintanya bahkan ter tuju kepada gurunya, mendiang Liu Boki. Ia tidak putus cinta, melainkan merasa terhina dan diremuhkan, di samping pendekar ini menjadi biangkeladi kesedihan Liu Boki sehingga suaminya itu meninggal dunia dalam keadaan penasaran dan berduka. Nah, adik Wabilan, setelah kami mengucapkan selamat datang, sekarang katakanlah apa maksud kunjunganmu ini. Apakah membawa suatu kepentingan tertentu, ataukah hanya hendak berkunjung saja tanya Bu Giokcu karena di dalam hatinya, wanita ini sudah merasa tidak enak. Ia sudah mendengar dari suaminya bahwa dahulu, suaminya pernah dipesan oleh Sintiau Liu Boki agar kelak menjadi jodoh Kua Bilan, sumoy dari suaminya sendiri. Akan tetapi kemudian Hek Bin Hwesu yang menjadi gurunya, dan Pek Itojin guru suaminya menjodohkan ia dan suaminya. Ia bahkan pernah mengingatkan suaminya agar mengabari Liu Boki, akan tetapi suaminya tidak mau karena merasa tidak enak harus menentang usul perjodohan guru pertamanya itu. Kini, gadis yang dulu dijodohkan dengan suaminya itu tiba-tiba muncul. Tentu saja ia merasa tidak enak sekali. Mendengar pertanyaan Giokcu, Bilan menghala napas panjang. Kalau menurut apa yang dibayangkan sebelum ia bertemu dengan putri mereka tadi, begitu bertemu Hon Beng, ia akan memaki-makinya dan menantangnya, bahkan langsung saja menyerangnya untuk mengadu nyawa. Akan tetapi sekarang, ia tidak bernaps untuk mengadu nyawa, untuk mati, karena ia pasti mati kalau bertanding melawan mereka ini. Ia ingin hidup untuk dapat mendengar dan melihat Hon Beng menderita. Benar, sumoy? Katakanlah, apa yang menjadi maksud kedatanganmu ini? Apakah hanya berkunjung ataukah diutus oleh suhu? Hampir saja Bilan berteriak bahwa ia diutus oleh suhu mereka untuk mencabut nyawa Hon Beng. Akan tetapi ia menahan kemarahannya, memandang kepada pria itu dan berkata lirih, suheng kedatanganku ini hanya mempunyai satu maksud, yaitu aku ingin bercerita tentang suhu kepadamu. Wajah Hon Beng menjadi cerah berseri. Ah, aku pun ingin sekali mendengar tentang suhu. Ceritakanlah, sumoy, kuharap suhu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ceritakanlah, setelah menghela nafas beberapa kali, Bilan mulai bercerita. Suheng suhu telah mendengar akan pernikahanmu dengan Enci Bu Giyo Chu dan Suheng sama sekali tidak memberitahu suhu, apalagi mengundangnya, sudah kudesak agar dia mengundang Lo Chiampu Li Ubok Ki, akan tetapi dia tidak mau bu. Giyo Chu berkata sambil memandang suaminya penuh teguran. Bukan tidak mau, akan tetapi tidak berani, kata Hon Beng, akan tetapi tiba-tiba dia menghentikan kata-katanya seperti orang yang merasa telah terlalu banyak bicara. Kenapa? Suheng Bilan mendesak cepat. Kenapa Suheng tidak berani memberitahu kepada suhu tentang pernikahan Suheng? Hon Beng tidak menjawab, hanya menoleh ke arah istrinya. Tentu saja dia merasa sukar untuk menjawab pertanyaan itu, merasa sungkan terhadap Bilan untuk menyebutkan alasannya. Melihat keraguan Hon Beng, Bilan berkata, Suheng, kalau Suheng ingin aku bicara sejujurnya tentang suhu, maka sebaiknya kalau Suheng juga bersikap terbuka dan jujur. Kalau Suheng tidak berani bersikap terbuka, aku pun tidak ingin bercerita apa-apa lagi, Bu Giok Chu memandang kepada suaminya. Sebaiknya engkau bicara terus terang saja untuk menebus kesalahan sikapmu terhadap gurumu. Tidak perlu sungkan lagi, Hon Beng mengangguk dan menarik napas panjang. Dia merasa menyesal sekali mengapa dahulu dia tidak berterus terang saja kepada gurunya bahwa dia mencintai Giok Chu dan tidak mau dijodohkan dengan gadis lain. Akibatnya ketika dia menikah dengan Giok Chu, dia tidak berani mengabari gurunya, dan sekarang pun dia merasa sungkan untuk mengaku terus terang kepada Bilan. Baiklah, aku bicara terus terang dan ku harap engkau tidak merasa tersinggung, Sumoy. Sebelumnya, maafkan aku kalau ceritaku menyinggung perasaanmu, kalau engkau berterus terang, mengapa aku mesti tersinggung, Suheng? Ceritakanlah, aku tidak berani mengabari Suhu, tidak berani mengundangnya, karena aku merasa bersalah kepada Suhu. Dahulu, ketika aku bersama Giok Chu berkunjung ke tempat kediaman Suhu, dan bahkan bertemu dengan engkau di sana, ketika itu Suhu bicara empat metu denganku dan Suhu dalam kesempatan itu telah menjodohkan aku dengan engkau, Sumoy. Dia berpesan agar kelak aku berjodoh denganmu. Nah, karena aku saling mencinta dengan Bu Giok Chu dan kemudian atas usul guru kami masing-masing, yaitu Ho Bin Hoesho dan Pek Ito Jin, kami menikah dan teringat akan pesan Suhuli Ubok Ki, aku merasa sungkan dan tidak berani memberi kabar. Aku telah bicara terus terang, Sumoy, Bilan tidak heran mendengar keterangan itu, TNTU saja ia sudah tahu semuanya dan dapat menduganya. Ia tidak merasa sakit hati karena ia ditolak oleh Suhengnya yang mencinta gadis lain. Ia sendiri pun mencinta pria lain, yaitu gurunya sendiri. Yang membuat ia menyesal adalah karena ulah Suhengnya, maka gurunya yang juga suaminya itu. Menderita tekanan batin sampai sakit-sakitan dan meninggal dunia dalam keadaan berduka. Bagus sekali, engkau telah berterus terang, Suheng. Nah, aku pun hendak bercerita sejujurnya kepadamu. Seperti ku katakan tadi, Suhu telah mendengar pernikahan Bu dengan Enci Giok Chu tanpa mengundangnya, dan sejak itu, Suhu sakit-sakitan karena merasa penasaran, menyesal dan berduka. Aku tahu akan semua itu karena Suhu berterus terang kepadaku. Suhu marah dan menyesal, Suhu merasa sakit hati kepadamu, Suhengaih, Suhu, Teo Chu memang berdosa besar. Sumoy, tolonglah, kalau engkau pulang dan bertemu Suhu, mintakan ampun adanya untukku. Ah, tidak, aku sendiri yang akan kesana. Aku harus cepat pergi menghadap Suhu dengan istri dan anakku untuk mohon ampun, tidak ada gunanya, Suheng. Lebih baik Suheng mendengarkan kelanjutan ceritaku. Melihat Suhu demikian menderita, hatiku hancur dan aku merasa amat kasihan kepada Suhu. Suhu telah kehilangan segalanya, demikian pula aku. Kami berdua tidak memiliki apa-apa lagi, tidak ada lagi seorangpun di dunia ini yang menyayangi kami. Timbul perasaan kasihan dan sayang dalam hatiku, dan aku pun mengambil keputusan untuk menyerahkan diriku, hidupku, segalanya, untuk membahagiakan hati Suhu. Dengan sukarela, bahkan dengan desakanku, kami menikah menjadi suami istri. Suami istri itu saling pandang nampak terkejut bukan main. Sungguh suatu pengorbanan yang besar, kata Gio Chu lirih. Sumoy, betapa mulia hatimu. Engkau begitu berbakti kepada Suhu, sedang aku, tidak ada pengorbanan. Tidak ada kemuliaan hati dan kebaktian. Aku menikah dengan Suhu karena memang aku cinta kepadanya, dan dia cinta padaku. Kami menjadi suami istri karena kami saling mencintai. Bilan berkata dengan suara nyaring, setengah membentak sehingga mengejutkan suami istri itu. Kalau begitu, biarlah selamat kepadamu atas Suhu. Kami mengucapkan pernikahan dengan. Tunda dulu ucapan selamat itu sampai aku selesai menceritakan keadaan Suhumu, Suheng. Biarpun kami sudah menikah dan aku berusaha sekuat tenaga untuk menghiburnya dan mengusir kedukaan suamiku, akan tetapi usahaku sia-sia belaka. Guru dan suamiku itu masih tak mampu melupakanmu, dan sakit hatinya tak pernah meredah. Api sakit hati membakarnya, membuat dia sakit-sakitkan dan akhirnya, dia tak kuat bertahan lagi setelah berbulan-bulan rebah dan menderta sakit lahir batin, suamiku itu meninggal dunia. Ahaha Gyokcu mengeluh. Suhu Uuhan Beng menutupi muka dengan kedua tangan dan dia terisak, tubuhnya terguncang dan dari celah-celah jari tangannya. Mengalir keluar air matanya. Air, suhu, teocu berdosa besar kepada suhu, teocu titik berdosa besar, sebuah tangan dengan lembut menyentuh punyak handeng. Sudahlah, semua itu telah lewat, gurumu telah tiada. Tidak ada gunanya disesali dan ditangisi. Kelak engkau dapat saja pergi mengunjungi makam gurumu dan mohon ampun di depan makamnya kalau engkau merasa bersalah kepadanya, hiburan dari istrinya ini menyadarkan honbeng dan dia pun menghapus air matanya. Dengan dua mati merah dia memandang kepada bilan dan melihat wanita muda itu pun kini menunduk, tidak mengeluarkan suara tangisan, akan tetapi kedua pun tak bergoyang dan air mati menetes-netes turun dari kedua pipinya. Aku, aku dapat merasakan penderitaanmu, aku ikut berduka cita, sumoy, ataukah subo, ibu guru, kata honbeng dengan terharu. Bilan menghapus air matanya dan menggeleng kepala, masih menunduk. Aku bukan apa-apamu lagi, bukan apa-apa. Bukan tunangan karena engkau sudah memilih wanita lain. Bukan sumoy karena telah menikah dengan guru kita. Bukan pula subo karena suamiku telah tiada. Aku, aku hanya seorang yang sebatang kara, tidak mempunyai apa-apa dan siapa-siapa lagi. Giyokcu merasa kasihan sekali. Sungguh buruk nasibmu, sungguh kasihan sekali engkau, adik. Bilan aku tahu bagaimana perasaanmu. Kalau saja kami dapat melakukan sesuatu untukmu. Katakan. Saja, apa yang dapat kami lakukan untuk membantumu, mengurangi penderitaanmu bilan menggeleng kepala. Terima kasih, tidak ada yang dapat kalian lakukan untukku. Biarkan aku sendiri. Di dunia ini, tidak ada lagi orang yang dapat ku cinta atau mencintaku, tidak ada siapa-siapa lagi. Aku hanya menanti datangnya saat aku menyusul suamiku. Dialah satu-satunya orang yang mencintaiku, setelah berkata demikian, bilan bangkit dari duduknya, kemudian tanpa pamit lagi ia melangkah keluar dari ruangan itu, terus menuju keluar rumah. Han Beng hendak mengejar, akan tetapi lengannya dipegang istrinya. Dia menoleh dan memandang istrinya. Giyokcu menggeleng kepala perlahan dan berbisik, ia benar. Tidak dapat kita melakukan apapun untuknya. Biarkan ia sendiri, Han Beng memejamkan matanya. Suhu utanda seru keluhnya dan dia tentu roboh kalau saja tidak cepat dirangkul oleh istrinya dan dia kembali menangis di punda istrinya. Malam itu, Han Beng dan Giyokcu tidak dapat tidur. Hal ini terutama sekali karena Han Beng tenggelam dalam duka dan penyesalan, dan akhirnya baru Han Beng terhibur ketika istrinya menyetujui untuk mereka berdua bersama anak mereka pergi mengunjungi makam si Raja Wali Sakti, di mana Han Beng ingin bersembahyang bersama anak istrinya dan mohon ampun kepada guru pertamanya itu. Mereka akan berangkat tiga hari lagi dan pada keesokan harinya, mereka telah membuat persiapan. Karena waktu itu sedang musim panen, maka suami istri itu hendak menyelesaikan dulu sisa panenan yang tinggal satu dua hari lagi, baru mereka akan berangkat. Pada keesokan harinya, sejak pagi Han Beng dan Giyokcu sudah pergi meninggalkan rumah, pergi ke sawah untuk mengepalai dan mengatur mereka yang membantu panen. Seperti biasa, Siongki setelah bekerja pagi, lalu mengasuh Hang Lan bermain-main di taman. Keadaan sunyi di taman. Semua orang dewasa pergi ke es awah ladang karena musim panen. Siongki menurunkan Hang Lan duduk di atas rumput, dan dia sendiri duduk di dekat anak itu sambil menganyam rumput, membuatkan mainan untuk sunyi-nya. Ketika kuabilan muncul seperti kemarin, dia pun tidak terkejut dan tidak merasa heran lagi. Dari suhunya dia mendengar bahwa wanita muda yang cantik itu memang sahabat keluruhnya yang datang berkunjung. Dia bahkan ter senyum dan memberi hormat. Selamat pagi, Enci, akan tetapi bilang tidak memperdulikan Siongki. Ia menghampiri Hang Lan dan mengelus kepala anak itu dengan lembut dan mesra, dan pandang matanya yang ditujukan mengamati wajah anak perempuan itu penuh rasa kagum dan sayang. Suaranya pun terdengar halus ketika ia bertanya, Anak manis, siapakah namamu? Semua anak kecil mempunyai kepekaan yang tidak lagi dipunyai orang dewasa. Kepekaan atau naluri ini adalah pembawaan jiwa yang masih belum terselubung nafsu. Pada saat dilahirkan, anak manusia memiliki naluri ini, memiliki kepekaan karena jiwanya masih murni, bagaikan sinar lita yang belum terselubung kotoran sehingga masih memancar keluar melalui panca inderanya. Kelak, kalau anak itu sudah mulai mempergunakan hati dan akal pikirannya, dan nafsu yang menjadi alat kebutuhan jasmaninya mulai mengambil alih kekuasaan atas diri manusia, maka kepekaan itu pudar. Sinar pelita dari jiwa tertutup nafsu dan orang hidup lebih mengandalkan hati akal pikirannya yang bergelimang. Nafsu menciptakan segala macam dosa dan kekacauan dalam kehidupan ini. Makin pandai orang mempergunakan hati akal pikirannya, semakin keruh keadaan dunia, karena manusia dikendalikan nafsu yang sifatnya hanya mengejar kesenangan diri pribadi, sehingga terjadilah tumbukan-tumbukan dan tabrakan kepentingan yang menimbulkan pertikaian, permusuhan, bahkan perang. Pada saat membelai dan bicara kepada Hang Lan, maka anak itu pun memandang kepada Bilan sambil tersenyum cerah menjawab dengan suaranya yang nyaring dan lucu. Namaku si Hang Lan, Bibi, nama yang bagus, cocok dengan wajahmu yang manis. Hang Lan, mari ku pondong dan ku beri mainan yang indah. Hang Lan tidak membantah ketika digendong. Mainan apa, Bibi nanti ku petikan bunga merah, ku tangkapkan kupu-kupu kuning, Bibi baik, Bibi baik sekali, Su Heng Hang Lan bersorak, akan tetapi Siongki mengerutkan alisnya. Dia belum mengenal benar siapa wanita cantik itu, karena merasa khawatir kalau Hang Lan diajak pergi bermain main. Maaf, Bibi. Sumoy Hang Lan belum ku beri sarapan pagi. Mari, Sumoy, kita makan dulu, Siongki menjulurkan kedua tangannya untuk mengambil semuanya dari pondongan Bilan. Akan tetapi sekali Bilan menggerakkan tangan kirinya menotok. Siongki tak mampu bergerak dalam posisi berdiri dengan kedua tangan terjulur. Bilan lalu berjongkok, Tangan kiri memondong Hang Lan, dan tangan kanan dengan jari telunjuk terjulur mencoret-coret di atas tanah di depan Siongki. Kemudian, sambil memondong Hang Lan, ia berkelebat lenyap dari tempat itu, meninggalkan Siongki yang masih berdiri kaku seperti arca. Tak lama kemudian, seorang pelayan keluar dan diateran-heran melihat Siongki yang berdiri dengan tangan terjulur seperti patung, tak bergerak-gerak. Eh, engkau kenapa tanyanya? Siongki tidak mampu menengok, akan tetapi dia masih dapat bicara walaupun, dengan kaku dan sukar, cepat, beritahu suhu, cepat, Sumoy diculik orang. Sebagai pelayan suami istri pendekar, pelayan itu pun sudah tanggap dan dia segera lari mencari majikannya yang sedang sibuk mengatur orang-orang yang sedang panen. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati si Hon Beng dan Bu Giok Cu ketika mendengar laporan pelayan itu bahwa Siongki berdiri seperti patung tak mampu bergerak dan mengatakan bahwa Hang Lan diculik orang. Mereka lalu berlari cepat, seperti berlomba pulang ke rumah. Semua petani terkejut dan kagum bukan main melihat suami istri yang mereka kenal sebagai sepasang pendekar namun yang tak pernah mereka lihat kepandaiannya itu, kini berlari seperti terbang saja meninggalkan sawah. Baru sekarang mereka menyaksikan suami istri itu memperlihatkan kepandaiannya yang luar biasa. Suami istri itu tiba di pekarangan rumah mereka dan setelah Hon Beng membebaskan totokan yang membuat muridnya tak mampu bergerak, Siongki cepat menunjuk ke bawah, di depannya. Ia meninggalkan tulisan di situ, Hon Beng dan Giok Cu cepat membaca tulisan itu. Huruf-hurufnya jelas karena jari yang mencoret-coret di atas tanah itu menggunakan tenaga sinken, sehingga tanah itu seperti dicoret dengan pensil baja saja. Suheng Sihan Deng. Engkau telah membuat aku berpisah selamanya Dari orang yang ku cinta. Aku akan membuat engkau berpisah sementara Dari anak ye angka sayang. Aku berhak menyayang Dian di sayang. Aku esayang Hang Lan Dian ingin menikmati hidup bersamanya. Setelah beberapa tahun, aku akan mengembalikannya ke patamu. Suheng, jangan kejar kami, karena terpaksa aku akan membunuh Hang Lan, lalu membunuh diri sendiri, kuabilan. Airh, anakku Giok Cu menjadi pucat wajahnya setelah selesai membaca corretan tulisan di tanah itu. Aku harus mengejar iblis bertina itu tanda seru ia hendak meloncat, akan tetapi tangannya dipegang suaminya. Tunggu dulu, apakah kau ingin dia membunuh anak kita? Aku yakin ia tidak menggertak kosong belaka, kata Hon Beng sambil menunjuk ke arah kalimat terakhir itu. Giok Cu membacanya lagi, Suheng, jangan kejar kami, karena terpaksa aku akan membunuh Hang Lan, lalu membunuh diri sendiri. Ah, tapi, tapi, bagaimana dengan anak kita? Tanda tanya suara wanita perkasa itu mengandung tangis karena ia merasa khawatir bukan main. Hon Beng merangkul istrinya. Wajahnya sendiri juga pucat dan diam-diam ia merasa menyesal bukan main, akan tetapi dia tidak bingung seperti istrinya. Giok Cu, aku yakin bahwa ia tidak akan mencelakai anak kita, akan tetapi kalau kita mengejarnya, pasti ia akan nekat. Ia seorang yang sudah putus asa, dapat melakukan apa saja, tapi, tapi, kenapa ia melakukan ini? Kenapa ia culik anakku? Hon Beng menarik nafas panjang. Aku dapat mematlu minyak. Pertama, ia masih merasa bahwa akulah yang membuat ia sengsara, aku yang menyebabkan kematian Suhau, orang yang dicintanya. Karena itu ia ingin membalas dendam, ingin membuatku merasakan penderitaan kehilangan orang yang kucinta, walaupun tidak selamanya seperti yang dijanjikannya, hanya untuk sementara. Dan selain itu, ia pun khas kasih sayang. Ingin menyayang dan disayang. Dan agaknya ada suka sekali pada anak kita, ia ingin mencurahkan kasih sayangnya kepada anak kita, karena itu, jangan khawatir, jangan khawatir, kau bilang. Aku ibu hangwan. Anakku diculik orang, mungkin seorang iblis betina, dan kau bilang aku jangan khawatir Giok Cu, aku tahu siapa kau bilang. Sebelum menjadi murid Suhuli Uboki, ia adalah murid Syaulimpai. Kemudian digembleng oleh Suhuli Uboki bahkan menjadi istrinya. Ia bukan iblis betina, ia seorang wanita berjiwa pendekar. Aku yakin ia akan memegang janji dan akan mengembalikan anak kita dalam keadaan selamat. Giok Cu memandang suaminya dengan alis berkerut. Enak saja engkau bicara membelanya. Ia menculik anak kita, ingat, aku diharuskan berpisah dari anakku untuk beberapa tahun, dan aku harus tinggal diam saja. Airh, apakah engkau tidak dapat merasakan bagaimana penderitaan seorang ibu kalau dipisahkan dari anaknya yang baru berusia dua tahun lebih? Han Beng menarik napas panjang dan menundukan mukanya yang pucat. Aku mengaku bersalah, istriku. Akulah yang menyebabkan semua ini, aku biang keladinya dan aku siap menerima hukuman apapun, melihat suaminya begitu bersedih dan menyesal, meredalah kemarahan Giok Cu dan ia pun merangkul pundak suaminya dan menangis di pundak orang G yang dicintainya itu. Lalu, apa yang harus kita lakukan tanda tanya rintihnya memelas? Tidak ada yang dapat kita lakukan sementara ini kecuali menunggu dan pasrah kepada Tuhan. Kelak, kalau keadaan sudah meredah, kalau ia sudah tidak mengira kita akan mencarinya lagi, barulah aku akan berusaha menyelidiki di mana ia membawa anak kita, dan akan kuusahakan untuk merebutnya kembali tanpa membahayakan anak kita. Sementara ini, maafkan aku. Akulah yang menyebabkan engkau menderita batin, akan tetapi. Giok Cu sudah terhibur dan dapat mengerti kebenaran ucapan suaminya. Memang berbahaya sekali kalau sekarang ia melakukan pengejaran wanita yang sudah putus asa itu tentu tidak akan ragu-ragu untuk membunuh Hang Lan lalu membunuh diri sendiri sebelum sempat merebut kembali anak itu. Kalau sekarang ia dibiarkan pergi, setelah beberapa lama tentu wanita itu akan mengira bahwa mereka tidak lagi melakukan pengejaran dan akan menjadi lengah. Nah, itulah saatnya mereka berusaha merebut kembali anak mereka. Melihat kedukaan gurunya, Siong Ki lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Hon Bing. Suhu, Teo Chu yang bersalah tak mampu menjaga sumoy dengan baik. Kalau Suhu mengizinkan, Teo Chu akan pergi mencari sumoy sampai dapat dan membawanya kembali kepada Suhu, bangkitlah dan bekerjalah seperti biasa. Juga yang rajin berlatih silat. Jangan bicarakan dengan siapapun urusan hilangnya sumoyimu. Engkau tidak bersalah, Siong Ki, kata Hon Bing dan dia pun menggandeng istrinya, diajak masuk ke dalam rumah. Sejak hari itu, suami istri pendekar ini merasa hidup mereka tidak lengkap lagi. Mereka telah berusaha setelah lewat beberapa bulan untuk mencari anak mereka yang dilarikan Bilan, namun tidak berhasil. Bilan menghilang tanpa meninggalkan jejak. Tentu saja Bu Giok Chu menderita batin yang cukup hebat, merasa gelisah selalu. Lebih-lebih Hon Bing karena pendekar ini merasa bahwa ialah yang bersalah, dan dia menganggap hal ini sebagai hukuman dari mendiang gurunya. Seringkali dia duduk melamun dan mengeluh. Kenapa selama hidupnya gurunya itu, Sintiau Liu Bokki si Raja Wali Sakti, mengisi hidupnya dengan dendam dan pembalasan? Mula-mula selama puluhan tahun, gurunya itu membalas dendamnya secara keji sekali terhadap istrinya dan kekasih istrinya karena penyelelengan istrinya. Biarpun dirinya sudah membunuh mereka, dendamnya belum juga hilang dan dia Masih menyiksa istri dan kekasih istrinya itu dengan membiarkan kepala mereka selalu bersamanya. Kini, gurunya yang sudah mati itu pun melampiaskan dendamnya kepadanya karena kesalahannya tidak mentaati perintahnya menikah dengan Kua Bilan. Dan pembalasan dendam ini dilakukan mendiang suhunya melalui Bilan. Mungkinkah Kua Bilan setelah menjadi murid dan istri Liu Bokki, mewarisi pula watak pendendam yang hebat itu? Karena tidak adanya Hang Lan, Han Beng menggemleng di Siongki dengan sungguh-sungguh. Dan anak ini memang berbakat baik sekali sehingga memperoleh kemajuan pesat. Kemanakah perginya Kua Bilan yang membawa larisi Hang Lan sehingga setelah lewat beberapa bulan, suami istri perkasa dari Hong Chun itu tidak berhasil menemukan jejaknya? Mari kita ikut jejak Bilan setelah ia meninggalkan dusun Hang Chun sambil memondong Hang Lan. Biarpun Kua Bilan bersikap manis kepada Hang Lan, menghiburnya sepanjang jalan, bahkan membelikan pakaian dan mainan di toko, tetap saja Hang Lan mulai rewel ketika ia teringat akan ayah bundanya dan merindukan mereka, juga merindukan Siongki. Berulang tali ia rewel, menangis dan minta pulang. Bilan yang tidak mempunyai pengalaman dengan anak-anak. Berusaha semampunya untuk menghibur, namun Hang Lan tetap menangis. Sakling jengkel dan sedihnya, ketika pada suatu malam Hang Lan menangis terus di dalam kamar sebuah rumah penginapan, Bilan juga ikut menangis. Dan sungguh aneh, begitu Bilan menangis, Hang Lan berhenti menangis. Anak itu memandang Bilan yang menangis dengan kedua mati merah. Sinar matanya penuh keheranan, bahkan mengandung iba. Bibi, kenapa menangis sungguh aneh? Begitu mendengar anak itu berhenti menangis dan bertanya kepadanya mengapa ia menangis, Bilan makin mengguguk menangis, merangkul anak itu dan tangisnya menjadi terseduh-seduh. Sudah terlalu lama ia tidak menangis, terlalu lama memendam duka yang disembunyikan saja di dalam hatinya, tidak pernah mendapat kesempatan mengeluarkan duka nestapa yang menekan hatinya. Kini ditanya mengapa ia menangis oleh suara kanak-kanak itu, ia menjadi demikian sedih, demikian terharu sehingga ia terguguk seperti anak kecil. Hang Lan semakin kasihan kepada wanita yang selama ini amat manis dan baik kepadanya, yang agaknya bahkan lebih baik dan lebih sayang padanya daripada ibunya sendiri. Maka, melihat wanita ini mengguguk, ia pun merangkul dan mencium pipi yang basah itu. Bibi, jangan menangis, Bibi, jangan menangis, ia merengek, agak ketakutan melihat wanita itu menangis begitu sedihnya. Mendengar ini, Bilan mengerahkan tenaganya untuk menahan dan menghentikan tangisnya. Ia mengangkat mukanya yang masih basah, dan ia memaksa tersenyum sambil memandang wajah anak itu yang juga masih basah. Tidak, aku tidak menangis, Hang Lan sayang, aku tidak menangis, lihat, aku sudah tertawa, Hang Lan menatap wajah itu. Wajah yang memelas sekali, nampaknya saja mulut itu tersenyum ramah, akan tetapi dua matanya merah dan pipinya basah mata. Tangis campur tawa yang mengharukan. Namun, anak itu agaknya lega begitu Bilan tidak mengguguk lagi. Dengan jari tangannya yang kecil-kecil, Hang Lan mengusap bawah kedua mati Bilan. Bibi, kenapa tadi menangis Hang Lan menciumnya penuh kasih sayang? Ia dapat merasakan kehangatan kasih sayang anak itu kepadanya dan lebih daripada itu, kehangatan rasa cinta kasihnya kepada anak itu. Alangkah melegakan dan membahagiakan, dapat mencurahkan kasih sayang kepada seseorang, apalagi kalau dibalasnya. Dibalas atau tidak, mencurahkan kasih sayang ke seseorang merupakan kebahagiaan yang sejak kematian suaminya tak pernah ia rasakan lagi. Dan kini, seluruh kerinduannya akan kasih sayang, baik memberi atau menerima, ia curahkan kepada Hang Lan. Anakku yang baik aku menangis karena melihat engkau menangis, aku bersedih kalau engkau menangis, Hang Lan. Aku tidak akan menangis lagi, Bibi, Bilan menciumnya dan mendekat muka anak itu ke dadanya. Anakku, kawan aku yang manis, kenapa kau tidak menyebut ibu kepadaku? Sebut aku ibu, Hang Lan, tapi, engkau bukan ibuku, Hang Lan memandang ragu. Bilan kembali menciumnya penuh kasih sayang. Anakku, mulai sekarang, aku jadi pengganti ibumu, juga pengganti ayahmu, pengganti suhangmu, pengganti segalanya. Sebut aku ibu dan engkau membuat aku senang sekali, Lan Lan. Hang Lan terbelalak girang mendengar sebutan itu. Ibu juga memanggilku Lan Lan Bilan tersenyum. Tentu saja, dan aku pun sekarang menjadi ibumu dan memanggilmu Lan Lan. Nah, kau mau bukan menjadi anakku dan menyebutku Ibu Lan Lan tersenyum dan mencium pipi wanita itu, aku senang sekali, Ibu. Bilan mendekat anak itu dan merasa berbahagia bukan main. Dan sejak malam itu, benar saja Lan Lan tidak pernah ruang lagi. Bahkan karena pandainya Bilan menghiburnya, dan mengajaknya melihat-lihat kota-kota yang ramai, pemandangan yang indah-indah, lambat laun Lan Lan mulai melupakan ayah, ibu dan suhangnya. Mereka itu makin kabur seperti merupakan bayang-bayang dalam mimpi saja. Sebulan setelah Bilan melarikan Lan Lan dari rumahnya, pada suatu siang jalanannya melalui sebuah hutan di tepi sungai. Ia memang menuju ke barat untuk pulang ke Kim Hang San, tempat tinggal mendiang suaminya, untuk hidup di sana berdua dengan Lan Lan. Karena berjalan ke barat melawan arus air sungai Wong Ho, maka ia melakukan perjalanan lewat darat, menyusuri sepanjang pantai sungai yang amat lebar itu. Dan siang itu, sambil memondong Lan Lan yang kini tidak keruh lagi, Bilan berjalan memasuki hutan di pantai sungai. Tiba-tiba ia menghentikan langkahnya karena pendengarannya menangkap gerakan orang di belakangnya. Ia menengok dengan cepat dan melihat bayangan orang berkelebat cepat sekali, menyelinap lenyap di antara pohon-pohon. Ia tidak dapat melihat jelas karena gerakan orang itu cepat sekali, hanya tahu bahwa orang itu tentu seorang pria yang berpakaian serba diru. Karena sampai beberapa lamanya ia menanti, tidak ada gerakan yang mencurigakan, ia pun melanjutkan perjalanan. Baru puluhan langkah ia berjalan, ia berhenti lagi karena terdengar tiupan suling yang amat merdu. Suara suling itu meliuk-liuk, turun naik dengan getaran halus. Bilan memejamkan kedua matanya. Suara suling itu demikian indah, melengking halus dan seperti menarik-narik jantungnya, dan tak terasa lagi dua titik air mata tergenang di pelupuk matanya. Tiupan suling itu demikian merdu, demikian indah, akan tetapi juga mengharukan seperti tangis sebuah hati yang merana. Sepantasnya orang yang meniup suling seperti itu adalah seorang yang sedang dilanda duka, pikirnya. Akan tetapi, sungguh mengherankan. Siapa pula yang pandai meniup suling seperti itu di tengah hutan lebat yang sunyi ini? Bilan melihat pula betapa lan-lan juga memperhatikan suara itu. Ibu, suara apakah itu-itu suara suling, lan-lan. Suara suling yang ditiup oleh seorang ahli, amat indahnya, seperti ada yang menangis, ibu, kata anak itu. Betapa tajam dan pekap rasaan anakku ini, pikir dilan dengan bangga. Memang tak salah lagi, peniup suling itu dilanda kesedihan dan tangis dari hatinya keluar melalui tiupan sulingnya. Maka, ia pun memergunakan kepandayan dan berlari cepat ke arah suara itu dan melihat si penyuling. Jantungnya berdebar. Seorang pemuda yang tampan berpakaian seperti seorang pelajar atau sastrawan, sedang duduk di bawah pohon dan meniup sulingnya. Yang membuat ia berdebar bukan karena pemuda itu tampan sekali, wajahnya yang dilindungi caping lebar itu memiliki hidung yang besar mancung, dan bibir yang nampak sayu. Yang membuat dilan terkejut adalah pakaian sastrawan muda itu. Serba biru. Ia teringat akan orang yang tadi berkelebat di belakangnya. Bagaimana kini tahu-tahu orang itu telah berada jauh di depannya dan meniup suling? Ia tidak melihat orang berlari melewatinya. Kalau benar peniup suling ini orang yang tadi berkelebat di belakangnya, alangkah cepatnya orang itu dapat berada di situ. Biarpun hatinya tertarik, akan tetapi karena ia tidak mengenal orang itu, tidak sepantasnya kalau ia terlalu lama memperhatikan seorang laki-laki asing, maka ia pun berjalan terus meninggalkan tempat itu sambil memondong lan-lan yang terus memandang ke arah si peniup suling yang agaknya juga tidak memperdulikan mereka, melainkan asik meniup suling sambil menundukkan mukanya. Sambil berjalan terus meninggalkan pemuda itu sampai suara sulingnya tidak terdengar lagi, mau tidak mau belan masih terkenang kepada si peniup suling. Harus diakuinya bahwa pria muda itu tampan sekali, dan nampaknya seperti seorang sastrawan muda yang lemah. Akan tetapi, ia pun tahu bahwa di dunia Kang Ong terdapat banyak orang yang nampaknya lemah akan tetapi sesungguhnya memiliki kepandayan tinggi.